Intro Hai mama mama kece Sudah lama kan gak pada liat aksinya keluarga Henki Kurniawan dan Sonia Fatmala? Pasti pada penasaran kan? Iya enggak? Nah kebetulan sekali ada kabar campur aduk nih Soal anak kesayangan Henki dan Sonia, Shakila Azara yang katanya lagi sakit Nah siapa sangka nih, ternyata ada loh momen-momen spesial dibalik sakitnya Shakila ini Salah satunya adalah, Sonia harus memasak sambil gendong anak Karena anak sakit, ibu muda berusia 23 tahun itu pun harus memasak sendiri Hei, iya enggak? Hei, iya enggak Tapi ini selalu bikin sendiri bubur atau gimana? Apa karena si mbak yang lagi mudik? Karena si mbak lagi mudik, jadi mau gak mau bikin sendiri Tuh, kadang sih beberapa kali kalau punya kepepet Ini juga, nah jadi nih Tapi masak tetap gendong, masih nempel Cicak-cicak di dinding Nemplok deh pokoknya deh Tapi mau sakit atau enggak sakit tetap nempel Atau gimana? Kalau enggak sakit biasanya dia bisa main sendiri Kayaknya dia tuh kecapean Sempat ikut kita ke, apa namanya, ke Makassar Ada event di sana gitu Nah dia wira-wiri jalan kesana kesinilah gitu, enggak bisa diem Terus kan kita mau banyak orang dan macam-macam gitu Sampai Jakarta, kayaknya ngedrop gitu, tiba-tiba demam gitu ya Setelah dicek sama dokter mulai dari darah, segala macam, enggak ada masalah sebenarnya Ya mungkin namanya anak kecil ya ngedrop aja, tapi panas tinggi itu yang bikin saya sama Sonia khawatir Takutnya kan nanti kalau panasnya bisa tinggi kan kalau anak kecil bisa kejang katanya Makanya kita langsung ambil sikap ke dokter gitu Nah ternyata momen menarik kedua adalah Diam-diam si Balita Mungil Syakila sudah bisa makan sendiri Luar biasa ya, anak sekecil ini sudah pinter makan tanpa disuapi loh Dia agak-agak aduh gimana nih segala macam Karena kan mbak yang kerja di rumah masih mudik Terus karyawan saya juga masih mudik Yang kadang juga masih bantu jagain Sempat aduh gimana sih gini-gini Tapi ya saya bilang sama bintang kamu harus jagain bintang sama Syakila Alhamdulillah dia mengerti Syakila kayaknya anaknya mandiri tuh Gak disuapi mamanya juga sudah pinter makan sendiri Nah mama-mama kece Momen menarik yang terakhir yang terjadi saat Syakila sakit kemarin adalah Perhatian Sonia yang sangat luar biasa untuk putrinya Lihat saja bagaimana mama Sonia menemani putrinya bermain ini Hari-hari sama bundanya gitu sangat deket sekali Apalagi ketika Dalam keadaan sehat aja kadang dia manja gitu kan sama bundanya Apalagi kalau anak kecil sakit itu kan pasti Jatuhnya ya Apa-apa harus nempel gitu Gak mau bener-bener ditaruh Gak mau harus digendong segala macem Ya itulah perjuangan sebagai seorang ibu Makanya ya saya salut Tugas saya sebagai suami ya Menjadi suami siaga Menjaga tingkat emosi Supaya semuanya berjalan dengan baik Kan aku lagi hamil Aku lagi pengen banget buah kelengkeng Tapi cuma satu biji Seputin aja Gak banyak-banyak kok Satu aja Boleh ya Nanti abis bulan syuting kamu cariin ya Terima kasih Love you